Sederalon makam tengkuci di pantai di kejamatan Simpang 3 Pidi tidak terurus. Tanaman liar tumbuh tak beraturan serta dinding makam yang kumoh. Sebatang pohon tumbuh di dekat makam begitu teduh memayungi makam ulama besar di Pidi itu. Kayu sebagai kuda-kuda di bagian atas masih sangat bagus sebagai penopang atap. Selain itu, tiang-tiang bangunan makam dari kayu masih sangat kokoh yang kini dilapisi cat. Bagian dalam makam adanya batu bata tersusun rapi sebagai dinding. Pusara tengkuci di pantai terletak di dalam ruang ukuran 3x4 meter di dalam bangunan makam. Di ruang itu terletak pusara tengkuci di pantai yang ditutupi kelambu warna putih. Di dalam makam itu sering digunakan warga untuk mengaji dan sholat hingga kegiatan suluk. Data terhadap asal-usul tengkuci di pantai tidak ditemui di makam tersebut. Sehingga belum diketahui nama asli dari tengkuci di pantai. Dari PD, Muhammad Nazar, SerambiNews.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!